Halo bro selamat sore ya ini saya sudah lama nggak upload bro ya karena rame bengkel jadi kadang-kadang buat video nggak sempet bro ya ini sampai ketinggalan tripodnya ini saya ditemani itu temen saya saya disini akan berbagi sedikit tentang Miyoji yang problemnya tidak mau langsam bro ya tidak mau langsam dan ini ngasep ya ngasep tidak usah dibahas bro ya ngasep itu nanti blok ini bloknya bro pistonnya itu udah lecet bro tuh lecet bro ya nanti saya pasang dulu apa nanti gejalanya aku nggak mau langsam bro ya tapi bukan disini bro penyebabnya bro ini ini walaupun lecet motor masih langsam ya ini cuman gejaranya itu ngasep terus kadang kalau sudah panas mati mendadak Oke jangan lupa ya subscribe like comment dan share pokoknya kalau kurang jelas komentar aja dibawah oke bro ini hampir selesai bro ya ini sudah jam setengah lima bro nah jadi ini sudah saya pasang saya tes dulu bro ya bagian pompa minyak bro ya pompa minyaknya saya tes dulu harmua ataupun mengadap Brwhat Thompson synagogue Semuanya nggak mau ngaliruição hai huuuh Hai ini yang yang pertama bro terus yang kedua ini bro ya lihat tuh itu punya sekali kotorannya bro tuh Hai injektor itu dalam tuh punya sekali kotornya ya Jadi kalau kalian mengalami motor nggak mau digas atau berebet nah Coba kalian bisa lihat itu dalaman injektor nah kotor bro ya tuh dalam tuh kotor nanti disemprot dengan carbon cleaner ya lalu kalau kalian enggak punya alat untuk ini tekanan pompa minyak kalian bisa lihat seperti ini bro dikontakkan bro ya Nah itu enggak mau ngalir bro duh payah ini bro Seperti kalau kalian sudah bersihkan ya dipasang ya dipasang jangan lupa bro yang tengah sini ini bro warna kuning bro ya warna kuning tetap di dinamo yang posisi warna kuning bro ya nih dinamonya tetap di warna kuning yang dinamo terus yang warna pink ini disini bro ya warna pink itu sebelah sini bro ya di sini warna pink pink ini dicolok di warna di bagian dinamo sini ya yang ujung sini sebelah sini ya pinggir sini bro ya jadi yang pink di AC masuknya di sini bro ya terus yang putih yang putih di pinggir bagian situ bro bagian pintu situ bro ya masuk yang bagian dalam bro ya yang warna putihnya tepatnya sangat gelap oke bro kalau sudah dionger dibasang lagi tuh bro dalam desilnya bro ya jangan tempat sendalan masukannya tuh dikasih bensin dikit bro biar lancar di dalam itu ada selnya bro ini bro saya tunjukin selnya bro nah tuh selnya seperti ini bro nah bro ini kita mengulang masa lalu bro ya siapa tahu belum masih ada belum tahu kan cara pemasangan seperti ini proses pembersihan nah ini tutup lungernya ya oke sudah ditutup ini bro contoh pompe pompa penamanya saringan bro ya nah saringan tuh kalau masih bagus di dalamnya itu ngembung bro ya saringan busa dalam itu dia itu ngembung yang luar cembung nah kalau saya pasang langsung kalau saya rekam masanya bro ya nanti durasnya terlalu lama ini satu lagi bu Hai injektor nah injektor ini kalian bisa menggunakan carbon cleaner yang bagian dalamnya aja dulu dibersihkan semprot nah nanti kalau ini semprot enggak sembuh baru dicuci bro ya dicuci jadi menggunakan cara manual bisa dengan apa namanya impus juga bisa impus injektor nah perhatikan silnya kalau sil ini sudah robek tuh sil ini sudah robek tuh bro nah sil ini sudah robek nanti diganti bro ya nanti diganti bro ya oke nah ini sudah terpasang bro ya terpasang kita tes dulu bro ya sama-sama lihat tuh kemarin tuh kan nggak ngalir kita kontak tuh bro ini lihat tuh tuh nah 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 ini baru joss bro kita pasang berarti tebaan saya nggak meleset bro ini bro saringannya ini kurang anu ya sudah jelek ya emang ini sudah biasa yang biasa bro tuh mutar-mutar bro apa ini no tuh lihat tuh nah ini yang biasa bro saringannya oke saya tes dulu ya kemarin tuh kan motor ini nggak mau langsam bro saya tes dulu oke gitu ya normal nah ini langsungnya kecil bro set bro masih langsam bro teman kecil bro ini saya yakin ininya diputer-puter bro seh langsam bro ya kemarin tuh nggak mau langsam ini belum diapa-apakan ini bro ini murni baru dipasang ini bro ya tuh langsam cuma kecil bro ini pasti ini dirubah setelan ini bro setelan ini ini bro setelan ini jangan dirubah kalau kalian nggak punya alat ya setelan ini ini kan ada setelan baut L tuh ya kecil tuh ya nah mari kita buktikan bro kalau kalian nggak punya alat ya kalau kalian nggak punya alat ini jangan sekali-kali itu dibubah nanti itu bikin bikin pusing bro ya nah saya menggunakan yediak bro ya untuk melihatnya seh aduh kok silau gini ya silau men coba coba tolong kontakkan nah lihat bro ini angkanya 16 biasanya ini kan 17 bro 17 terus ano ya apa 17 18 ini ya coba digas 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 aja enggak usah hidup digas aja dipelintir gasnya kok burem loh digas tak burem burem berosek bro nah kan kalau digas naik bro lepas tak gasnya gak kok ya demang nih oke bro jadi kalian bisa naikkan ini bro ya naikkan ini ke 17 tadi kan langsamnya terlalu kecil oke jadi coba diputar kencangi tak kencangi 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 tuh kan itu 17 terus lagi kinai nomor itu 17 nah ini penyetelan bro ya terus putar terus sahabat 17 kendori murnya murnya dikendorin tuh 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 ini harus 17 bro ya murnya dikendorin tak tuh nanti durasinya terlalu panjang ini tak durasinya tuh nah coba nah coba mutar tuh ini jadi harus sampai 17 bro ya kalau 16 terlalu kecil terus ya nah up nah itu 17 bro ya tahan aku kencangi jadi jadi kalau kalian gak punya alat ini jadi gak usah diubah-ubah setelan ini nih penahan gas ini bro ya nanti kamu yang bikin yang akan pusing sendiri bro nah oke nanti saya akan tes saya pasang dulu nah ini bro ya ini posisi sudah 17 bro ya kalau tadi 16 nah tolong dihidupkan mesinnya tak dikontak mati dulu tak kontaknya mati dulu matikan dulu kontaknya mati nah mati ya hidupkan lagi kontaknya nah terus nah ini 42 ini ano bro ya tali kilometer belum terpasang alias putus sudah lama oke hidupkan mesinnya tuh langsung langsam bro oke 1400 sampai 1500 jadi untuk setelannya tadi di angka 17 derajat bro ya setelan gas ini tadi yang ini nah oke jadi kalau kalian gak punya alat ini jangan sekali menyetel itu bro ya itu sudah disetel pas ya dengan pabrikan ya oke semoga apa namanya oke bro ya oke bro ya jadi kalau kalian mengalami uji tidak mau langsam jadi prosedernya itu seperti tadi bro seperti yang saya tidak kerjakan tadi ya cuma dengan satu catatan motor tidak mau langsam itu belum tentu gejalanya sama bro ya jangan usah itu sama yang jelas prosesnya caranya seperti tadi oke semoga video saya bermanfaat jangan lupa bro ya di subscribe terus di like ya terus kalau kurang jelas kalian bisa tanya di kolom komentar oke bro sampai jumpa video selanjutnya bye bye bye